Hai, jumpa lagi dengan saya Tarolai Meneruskan seri mengenai Zero Trust Kali ini saya akan membahas Zero Trust 2.0 Yang mana kita akan melihat bagaimana Network Based Access akan hilang Dari proses keamanan jaringan Seperti kita ketahui bahwa konsep perimeter security Sudah usang karena user dan resources Tidak bisa lagi dibagi dalam dikotomi inside dan outside Jadi sebelumnya kita akan memasukkan segala sesuatu Yang trusted sebagai inside Yang untrustednya di outside Tapi dengan adanya cloud Dan juga mobile user Juga dengan kondisi pandemi Dimana banyak orang bekerja dari rumah WFH Kondisi ini membuat perimeter security Dengan konsep inside dan outside Tidak bisa lagi diterapkan Lalu kita dalam Zero Trust 1.0 sebelumnya Kita juga membahas bahwa Karena tidak ada lagi insight Konsepnya sekarang menjadi everywhere Jadi segmen-segmen user Segment-segmen resources Baik di internet maupun yang ada di dalam corporate network Menjadi setara Menjadi just another segment Nah konsep itu Membuat bagaimana Pembagian aksesnya itu Menjadi per segmen Dan kita lihat VLAN sudah tidak bisa lagi diterapkan Dengan konsep Segmentasi-segmentasi tersebut Adanya set resources dan sebagainya Dengan micro-segmentation yang kita bahas di Zero Trust 1.0 itu Kita lihat kompleksitasnya makin besar Dengan penambahan segmentasi-segmentasi Makin sakit kepala kita Oleh karena itu Dikembangkan dengan Konsep Zero Trust 2.0 Dimana kita akan melihat bahwa Network-based akses itu akan dieliminasi Jadi kita tidak peduli lagi dari sisi Network Aksesnya Tapi kita akan berdasarkan dari Authentication User yang akan menjadi Tulang punggung Dari keamanan infrastrukturnya itu Nah Konsep Zero Trust itu Akan membawa Konsekuensi Identity dan akses itu Akan dipindahkan Mengandalkan dari sisi Internet So we need to accept Antara Network di kantor Dan internet Is The same All is just Internet Nah Perimeter udah gak bisa Kita gunakan lagi Karena ini udah akan usang Seperti kita ketahuin Bahwa user is everywhere The application is everywhere Orang bisa kerja di airport Di cafe Aplikasinya juga Bukan hanya dari sisi Di corporate aja Tetapi ada di Cloud Ada di Provider Dan sebagainya Dan Itu membawa Konsekuensi bahwa Segala sesuatunya Harus di autentikasi Sekarang Jadi Autentikasi akan menjadi Tulang Punggung Keamanannya Di situ Sehingga Network-based Sudah tidak bisa lagi Kita terapkan Nah Seperti apa Konsepnya Zero Trust 2.0 ini Nah Seperti kita ketahuin Bahwa Sama Seperti Kalau kita Jamannya di Perimeter security Sekarang Kita akan melihat Dari kacamata Antara user Dan Resources Semua yang diakses Jadi Gak ada lagi Kita membahas tentang Dari sisi Networknya Jadi Everything is just Between the user And The resources That they want to access Nah Setiap Laptop Ataupun mobile device Ataupun perangkat Yang digunakan oleh user Tentunya akan Harus membutuhkan Suatu authentication Dan dalam hal ini Authentication Tidak bisa juga Mengandalkan Authentication Berdasarkan Password Atau pin Atau dan sebagainya Karena password Authentication Berdasarkan dari sisi What you know Which is Pin Password Dan Passphrase Dan sebagainya Itu adalah Suatu authentication Yang sangat Lemah Sehingga Harus Menggunakan Authentication Berdasarkan dari sisi Certificate User yang menggunakan Perangkatnya Itu harus Menginstall Certificate Terhadap Akses-akses Resources Yang Certificate Yang Dari Resources-resources Yang akan Dia Akses Jadi selain Ada laptop Dari Usernya itu Dan Tentunya Juga Dari sisi Aplikasi Yang Ataupun Resources Yang akan Diakses Dan Network Segment Ini Network Segment Dimana Penempatan Dari Sisi Aplikasi Ataupun Resources Yang akan Diakses Oleh User Itu Dijaga Satu Proxy Yang Mana Proxy Ini adalah Identity Aware Jadi Dia Proxy Aksesnya Yang Berdasarkan Dari Sisi Identity Nah Pertama-tama Tentunya Si Perangkat Yang digunakan User Itu Juga Akan Dikontrol Oleh Suatu Asset Manajemen Yang Menjadi Suatu Trust Inveror Jadi Ada Catatannya Si Perangkatnya Itu Tipenya Apa Dalam hal ini Saya cuma Simple Ambil Dua aja Ada OS Lalu Juga Ada Perangkat Solusi Yang Melakukan Proteksi Entah Antivirus Entah Host Based IBS Dan Sebagainya Jadi Dari Perangkat Yang Seperti Ini Setiap User Perangkat Yang Usernya Ini Akan Selalu Secara Periodik Melakukan Scan Terhadap Dirinya Dan Disitu Akan Ada Suatu Skor Jadi Policy Kita Tetapkan Berdasarkan Dari Sisi Skor Jadi Policynya Itu Akan Jadi Dalam Contoh Ini Hanya Dua Saya Membawanya Jadi OS Dan Juga Pengamanannya Bisa Juga Ditambahkan Apakah Di Dalamnya Ada Unwanted Applications Apakah Kalau Ini Perangkatnya Mobile Apakah Dalam Kondisi Jailbreak Atau Routed Dan Sebagainya Jadi Kita Bisa Menerapkan Policy Policynya Di Sini Dan Akan Ada Suatu Skoring Dalam Hal Ini Saya Menggunakan Contoh Misalnya Perangkatnya Itu Menggunakan OSX Yang Typical Lion Mountain Yang Sudah Obsolet Dalam Hal Ini Lalu Ada Solusi Carbon Break Untuk Yang Melakukan Proteksinya Dan Dari Policy Itu Didapatkan Suatu Skor 85 Nah Di Identity WR Ini Pada Saat Melakukan Akses Disini Mereka Kita Sudah Bisa Set Suatu Policy Kalau Akses Kedalam Kalau Ke Aplikasi 1 Itu Skor Minimum Harus 90 Sedangkan Aplikasi 2 Ini Resources Yang Akan Di Akses Ini Skor Kita Minimum 10 Lebih Besar Dari 10 Jadi Kita Menerapkan Scoring Terhadap Akses Resources Disini Nah Apa Yang Terjadi Pada Saat User Mau Melakukan Akses Kesini Tentunya Dia Akan Request Akses Kesini Dan Proxy Ini Akan Melakukan Challenge Client Certificatenya Dan Berdasarkan Dari Certificatenya Akan Membuat Suatu Handshake Oke Bahwa Ini Perangkatnya Sudah Dikenal Karena Berdasarkan Dari Certificate Jadi Si Proxy Ini Tahu Bahwa Si User Itu Menggunakan Perangkat Mesin X Dan Lalu Dia Akan Sorry Sebelumnya Jadi Kita Tahu Bahwa Si Proxy Ini Tahu Tentang Perangkatnya Tapi Belum Usernya Dia Baru Tahu Perangkatnya Berdasarkan Dari Sisi Certificatenya Dia Tahu Perangkatnya Ini Adalah Perangkat Yang Manage Yang Bisa Di Manage Dari Sistem Lalu Dia Akan Menchallenge User Loginnya Berarti Dia Mau Tahu Siapanya Who Dari Power C Who Jadi Siapa Yang Aksesnya Karena Yang pertama Tadi Dia Sudah Tahu Dari Sisi Perangkat Yang Akses Sekarang Siapanya Yang Akan Melakukan Melakukan Akses Tentunya Dia Akan Challenge Suatu User Login Jadi User Dari Sisi Usernya Ada Password Ada Mungkin Juga Multi Faktor Authentication Entah Dari Token Ada Mungkin Dari Google Token Dari Sisi Microsoft Identity Dan Sebagainya Jadi Ada Suatu Authentication Dari Untuk Usernya Lalu Tentu Saja Dari Sini Akan Mengirimkan Credential Kesini Jadi Dia Sudah Tahu Bahwa Oh Yang Si Login Ini Adalah Si Charlie Menggunakan Mesin X Menggunakan Perangkat X Dan Selanjutnya Si Karena Udah Dua Ini Dan Sudah Dari Berdasarkan Policy Memang Diizinkan Dan Dikenal So We Know The User We Know The Device And Both Is Authorized Dan Dia Akan Melakukan Akses Oke Saya Mau Akses Which Is Ke Application Resource Application Satu Ini Dalam Hal Ini Adalah Perangkat Web Based Applications Jadi Dia Ada Suatu Request Get Index Jadi Nge-browse Kesini Nah Ini Akan Ngecek Bahwa Si Resource Ini Mau Usernya Udah Tau Si Charlie Pake Mesin Ini Dan Mau Mengakses Ke Resource Application Satu Dia Akan Melakukan Compare Terhadap Policy Mengakses Application Satu Ini Jadi Dia Akan Cek Kesini Terima Trust In Veral Ini Dia Akan Cek Permisi Tok Tok Mesin X Ini Skornya Berapa Dan Dia Tahu Sekarang Bahwa Mesin X Itu Skornya 85 Jadi Dia Akan Meng-compare Dengan Policy Wah Sorry Skor Kamu Belum Cukup Karena Untuk Meng-access Application Satu Dibutuhkan Skor Minimum 90 Dan Tentunya Dia Tahu Kenapa Skornya 90 Maka Dia Akan Membelikan Respon Kepada Se-user Sorry Your Access Is Denied Denied Bukan Karena Usernya Tidak Punya Akses Ataupun Perangkatnya Tidak Dikenal Tetapi Dalam Hal Ini Skornya Jelek Karena OS Out of Dead Jadi Dia Harus Melakukan Upgrade Dulu Jadi Dalam Hal Ini Bisa Dalam Bentuk Upgrade OS Atau Antivirus Belum Di Update Atau Ada Perangkatnya Jailbreak Apakah Perangkatnya Itu Ada Di Mengakses Dari Network Yang Untrusted Dan Sebagainya Jadi Skornya Itu Bisa Menjadi Suatu Ukurannya Dan Kita Bisa Tahu Kenapa Skornya Menjadi Jelek Dan Dalam Contoh Ini Skornya Itu Adalah OS Out Of Dead Sehingga Si User Punya Kesempatan Dia Melakukan Click Here Untuk Melakukan Update Dari Sisi OS Sesudah Dia Melakukan Upgrade Dari Sisi OS Maka Dia Sekarang Skornya Naik Karena OS Bukan Mountain Line Lagi Tapi High Sierra Yang Lebih Terbaru Dan Skornya Jadi 99 Maka Dia Melakukan Sama Authentication Lagi Tadi Itu Kesini Dan Disini Dia Akan Cek Bahwa Device Itu Sudah Sudah 99 Dan Threshold Untuk Melakukan Akses Ke Application 1 Sudah Terpenuhin Maka Dia Kondisinya Sekarang Allowed Untuk Melakukan Akses Dan Ini Diteruskan Kedalam Aplikasi Satu Itu Dalam Hal Ini Kita Melihat Bahwa Konsep Ini Security Sudah Dipisahkan Dari Kompleksitas Dari Infrastruktur Jadi Tidak Pusing Lagi Dari Sisi VLAN Micro Segmentation Lalu Dari Sisi IP Segment Segment Mana Dan Kita Sudah Sekarang Sudah Bisa Menerapkan Berdasarkan Dari Sisi Policy Dan Application Configuration Bisa Distributed Jadi Bisa Policy Policy Itu Bisa Diberdasarkan Dari Sisi Segmen Segmen Jadi Seperti Kita Ketauin Segmen Policy Policy Terhadap Segmen Ini Kan Ini Baru Satu Segmen Bisa Terjadi Ada Segmen Yang Lain Dan Setiap Identity Aware Box Ini Akan Melakukan Pengecekan Terhadap Segmen Policy Policy Dari Setiap Segmen Yang Tersendiri Jadi Policinya Itu Bisa Sangat Granular Sekali Dan Bisa Dengan Adanya Ini Bisa Reduce Juga Dari Sisi Help Desk Jadi Kenapa Dia Tidak Dijinkan Masuknya Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Disettle Dengan Adanya Self Remediation Jadi Kita Bisa Menerapkan Hal Seperti Itu Dan Identity Dan Aksesnya Itu Juga Bisa Terjadi Terhadap Akses Akses Yang Ada Di Cloud Dan Jadi Ini Model Model Yang Seperti Kita Lihat Terjadi Dengan Kalau Kita Menggunakan Misalnya Microsoft 365 Dengan Identity Yang Sama Dengan Device Yang Sama Dengan Authorize Device Dan Sebagainya Kita Dia Bisa Melakukan Authentication Dan Juga Validasi Terhadap Aksesnya Dan Tentunya Karena Sekarang Dalam Berdasarkan Dari Cloud Berdasarkan Dari Sisi Perangkatnya Sendiri Kita Juga Bisa Menerapkan Strong Authentication Bayangkan Kalau Kita Yang Kono Berdasarkan Dari Authentication Yang Tradisional Kita Akan Jatuh Dengan Konsep Yang Mungkin Karena Laptopnya Itu Yang Terbatas Jadi Dia Hanya Bisa Authentication Berdasarkan Dari Password Tapi Karena Sekarang Terpisah Urusan Infrastructure Apakah Laptopnya Atau Perangkatnya Dan Sebaginya Dan Sudah Berdasarkan Dari Sisi Services Itu Authentication Bisa Bervariasi Pada Saat Usernya Akses Dari Laptop Mungkin Dia Hanya Menggunakan Password Dan Plus Multifaktor Authentication Dalam Arti MFE Jadi Sesudah Dia Masukin Password Dia Harus Ada Challenge Yang Harus Di Input Berdasarkan Dari Sisi SMS Yang Pada Saat Dia Menggunakan Perangkat Mobilenya Yang Mana Perangkat Mobilenya Ada Authentication Menggunakan Fingerprint Dan Sebaginya Authentication Itu Bisa Dengan Flexible Bahwa Pada Saat Dia Akses Dari Sisi Mobilenya Dia Bisa Menggunakan Authentication Untuk Dari Sisi Fingerprint Jadi Dia Nggak Usah Lagi Typing Input Password Dan Usernya Jadi Dari Sini Kita Akan Melihat Bahwa Bagaimana Pengembangan Akses Yang Tadinya Di Zero Trash Satu Yang Fokus Berdasarkan Dari Sisi Network Akses Sekarang Akan Berpindah Moving Jadi Udah Bermetamorfosis Ke Arah Application Access Jadi Kita Tidak Lagi Terkungkung Dengan Masalah Infrastructure Semuanya Udah Dibereskan Dan Kita Taunya Hanya Berdasarkan Dari Sisi Application Access Saja Demikian Dari Sisi Zero Trash Dua Jadi Next Kita Akan Bicarakan Dari Pengembangan Dari Sisi Zero Trash 3 Dimana Kita Akan Melakukan Posture Assessment Dari Data Communications Lalu Lalu Conversion Authentication Yang Primitive Jadi Misalnya Ada Resources Yang Primitive Hanya Bisa Dengan NTLM Dan Sebagainya Tidak Belum Ada Support Dari Sisi Akses Dari Fido Misalnya Dengan Fingerprint Dan Sebagainya Kita Bisa Dengan Zero Trash Ini Kita Bisa Melakukan Jembatan Terhadap Aplikasi Aplikasi Di Situ Dan Juga Bisa Ada Security Injection Terhadap Security Ecosystem Dan Tentunya Dengan Zero Trash 3 Ini Kita Support Terhadap Semua Private Apapun Cloud Infrastructure Demikian Dari Saya Kita Akan Bahas Mengenai Zero Trash 3 Ini Di Sesi Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Di Youtube Channel Saya Seperti Yang Tampak Dan Juga Subscribe Follow Dari Instagram Saya Semoga Bisa Berguna Terima Kasih